Intro Mahkamah Konstitusi menggelar sidang penanganan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 pada selasa 2 Februari 2021 Yakub A. R. Mahmud selaku kuasa hukum KPU Kabupaten Pohuwato menyebutkan Permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pohuwato nomor urut 3 Iwan Safruddin Adam dan Zunai di Zed Hasan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan Pemohon mengajukan permohonan ke MK pada 18 Desember 2020 sedangkan termohon menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara pada 15 Desember 2020 Pada kesempatan yang sama, sidang panel 3 juga memperdengarkan keterangan pihak terkait dari perkara untuk Kabupaten Lamongan Febri Diansas sebagai kuasa hukum menyatakan dalil yang disampaikan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Lamongan nomor urut 1 Suhandoyo Astiti Suwarni mengenai pelanggaran tata cara pendistribusian tidak berdasarkan aturan hukum yang tepat Menurutnya, apabila ada kekurangan dan atau kelebihan surat suara, selain tidak pernah dipermasalahkan saksi pada tiap TPS Hal ini juga tidak berpengaruh pada perolehan suara dari pemohon Sri Pujianti, Hamdi, MKTV News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!